Bikin Mark Marquez lebih tertekan, sikap tim Gresini berubah di MotoGP 2024. Mark Marquez mengungkap perubahan animo dan sikap anggota tim Gresini Racing pada awal MotoGP 2024 ini. Perubahan tim Gresini Racing tersebut muncul usai hasil yang didapat Mark Marquez dalam dua seri awal MotoGP 2024 di Qatar dan Portugal. Pada seri pembuka di sirkuit Lusail, Mark Marquez mampu tampil mengesankan dan memiliki potensi meraih podium perdananya dengan motor Ducati Desmosedici GP23. Si semut asal Cervera juga berhasil meraih podium saat sprint di Portimao, bahkan bisa saja meraih podium di balapan utamanya jika tidak tabrakan dengan pack cobanya ya. Dengan hasil positif yang didapatkannya, tiba-tiba tim Gresini Racing lebih serius dan mendadak lebih ambisius. Bukan dalam arti negatif, melainkan MM93 merasakan nuansa positif karena berarti tim memiliki ambisi untuk meraih hasil baik dalam balapan. Tekanan sama, dengan saat di Repsol Honda, karena pembalap dan tim bahagia jika bisa meraih podium, kata Mark dilansir dari Corse di Moto. Tujuan tim ini adalah meraih podium. Meraih podium lebih baik daripada top 5 dan memenangkan balapan lebih baik daripada meraih podium, ungkapnya. Marquez pun merasa senang karena hal itu sangat positif untuk mendorongnya meraih hasil lebih baik pada setiap serinya. Jadi memiliki atmosfer bagus, melempar beberapa candaan bukan berarti aku tak mendapat tekanan atau tak memiliki ambisi, tegasnya. Marquez pun ingin bisa mengimbangi tim pabrikan, yang memiliki potensi terus meraih hasil baik di setiap balapannya. Ambisinya sama dengan tim pabrikan, karena kami di sini bertarung untuk hasil sebaik mungkin, meski orangnya lebih sedikit dan lebih kekeluargaan, sambungnya. Atmosfer bagus di tim sangat membantuku, tegas pembalap yang masih berambisi meraih gelar dunia ke-9-nya tersebut. Boss Gresini Racing, Nadia Padovani berharap Mark Marquez akan bertahan di Gresini Racing. Padovani sangat menyayangkan jika Mark Marquez keluar ke pabrikan lain, misalnya KTM. Mark harusnya mengerti arti balas budi, Gresini adalah tim yang menyelamatkan dirinya dari keterpurukan di Repsol Honda. Jadi bisa disimpulkan bahwa Padovani tak ingin melepas Mark Marquez ke pabrikan maupun tim lain, Mark harus bertahan di Gresini Racing, tandasnya. Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez, dinilai memiliki peluang besar untuk menorehkan kemenangan pada seri MotoGP Americas 2024. Para pembalap kelas utama akan kembali turun ke lintasan akhir pekan ini dalam seri MotoGP Americas 2024 di Circuit of the Americas atau Kota. Balapan yang digelar di sirkuit yang terletak di Austin, Texas, Amerika Serikat tersebut menjadi seri yang istimewa bagi Mark Marquez. Bagaimana tidak? Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut sangat dominan di lintasan yang memiliki panjang 5,51 km itu. Masuk dalam kalender MotoGP sejak musim 2013, Mark Marquez sudah menorehkan kemenangan di sana sebanyak tujuh kali. Dengan memiliki motor Ducati Desmosedici GP23, upaya membangun kembali dominasi di sirkuit ini akan dilakukan oleh rider Spanyol itu. Pasalnya, Marquez terakhir kali memijak podium tertinggi MotoGP Americas pada musim 2021 lalu. Krisis yang dialami oleh tim sebelumnya yakni Repsol Honda membuat juara dunia 8 kali itu tak bisa mempertahankan rekor apiknya. Kini, secerca harapan untuk membangun kembali dominasi itu muncul setelah Marquez hijrah dari Honda ke Gresini Racing. Nada optimisme diungkapkan oleh Frankie Charcedi selaku kepala krum Marquez di mana hasil manis berpotensi didapat akhir pekan ini. Dengan kuda besi yang jauh lebih mumpuni, Charcedi merasa tidak ada pembalap lain yang bisa mengejar kecapatan Marquez. Tak ayal, Charcedi pun merasa bahwa Marquez hanya akan bermusuhan dengan diri sendiri pada seri MotoGP Americas 2024 nanti. Sekarang tiba seri Texas, sebuah sirkuit yang secara praktiknya Marquez tidak memiliki rival di sini, ucap Charcedi. Atau lebih tepatnya, ini adalah lintasan di mana Marquez harus selalu waspada dengan dirinya sendiri, imbuhnya, dilansir dari Motosan. Charcedi tentunya tidak ingin momentum pahit pada musim 2019 terjadi lagi kepada Marquez saat mengaspal di lintasan yang sering disebut kota ini. Pada saat itu, Marquez gagal membawa pulang poin sempurna karena terjatuh saat sedang memimpin di posisi terdepan dengan cukup jauh. Alhasil, Alex Rins yang saat itu masih mengaspal untuk Suzuki keluar sebagai pemenang lomba dan pencetak rekor baru di sirkuit kota. Pembalap anjar Yamaha, Alex Rins tampaknya tak merasa terancam berada satu tim dengan Fabio Quartararo. Alex Rins akan memulai perjalanan barunya bersama Yamaha tahun ini. Pembalap yang memberikan kemenangan tunggal untuk Honda di musim 2023 itu telah menjadi rekan satu tim Fabio Quartararo di musim 2024. Berada di satu tim yang sama dengan Quartararo, Rins rupanya tak terlalu khawatir. Ia justru merasa tertarik berada di satu tim dengan Quartararo. Bahkan ia ingin menjadi rider utama pengganti Quartararo. Rins juga yakin bahwa dirinya dan Quartararo akan menjadi kombinasi yang kuat bagi Yamaha. Itu akan sangat menarik memilikinya di samping saya. Dia, Fabio Quartararo, adalah pembalap yang sangat cepat dan saya yakin bahwa bersama-sama kami akan kuat, tutur Alex Rins. Menurut saya, memiliki seorang pemenang sebagai rekan dan tim yang mendukumu adalah, hal, krusial. Lanjutnya. Selain memiliki rekan setim yang kuat dan bisa memacu dirinya, Alex Rins juga makin percaya diri menatap musim baru dengan Yamaha setelah membawa ahli telemetri kepercayaannya. Alex Rins diketahui sudah membawa serta ahli telemetri yang sudah mendampinginya sejak di Suzuki ke Yamaha. Saya langsung membawa seseorang yang saya percaya dengan saya. Ini adalah cara saya bisa dengan cepat bertarung untuk posisi teratas, itulah yang saya harapkan, tambahnya. Alex juga menegaskan bahwa memiliki anak tidak akan membuatnya melambat. Sebaliknya ia justru merasa mendapatkan dukungan tambahan untuk fokus dan tampil lebih baik di lintasan balap. Memiliki anak membantu saya, dan itu tidak benar bahwa kamu menjadi lebih lambat, karenanya. Saya beruntung didukung keluarga saya dan ini membuat saya lebih fokus dan tampil lebih baik, tambahnya. Diketahui, race MotoGP kemarin tim Monster Energy Yamaha MotoGP raih poin penuh pada putaran kedua MotoGP Portimao, Portugal. Fabio Quartararo berhasil menembus tujuh besar sedangkan Alex Rins mengamankan posisi ke-13. Namun menurut Alex Rins, Yamaha masih perlu banyak berbenah? Yamaha sedikit diuntungkan dengan track record yang cukup baik di mana sebelumnya mereka mampu memenangkan balapan back-to-back secara beruntun lewat Fabio Quartararo pada tahun 2021 dan 2022. Sayangnya catatan baik pabrikan Iwata gagal dipertahankan untuk musim ini di mana mereka benar-benar tertinggal dari pabrikan Eropa. Sementara, Alex Rins akhirnya mencetak poin perdananya dengan Yamaha setelah balapan yang sulit di MotoGP Qatar. Pembalap Spanyol tersebut masih terus mencoba beradaptasi dengan YZRM1 ditambah masalah pada cengkraman ban depan harus segera terselesaikan agar segera bisa meningkatkan performa. Semoga balapan ke depan di sirkuit kota, Alex Rins mampu meraih kemenangan seperti yang dilakukan tahun kemarin bersama tim LCR Honda. Menir tim Yamaha Monster Energy, Massimo Merigalli mengatakan Pertamina Enduro VR46 Racing tim menjadi prioritas utama untuk dijadikan tim satelit. Ia menjelaskan Valentino Rossi menjadi alasan Yamaha untuk menjadikan Pertamina Enduro VR46 Racing tim sebagai tim satelit. Yamaha tidak memiliki tim satelit di MotoGP 2023 setelah RNF Racing memutuskan untuk bergabung dengan Aprilia. Tim berlogo Garpu talaitukun terus memantau situasi untuk bisa mendapatkan tim satelit di MotoGP 2025. Sementara Pramac Racing, LCR Tim dan Pertamina Enduro VR46 Racing tim akan habis kontraknya bersama Ducati dan Honda pada akhir 2024. Yamaha pun akan bergerak mengamankan salah satu tim tersebut untuk dijadikan tim satelit. Massimo Merigalli mengatakan tujuan utama Yamaha adalah untuk mendapatkan tim satelit. Ia menjelaskan tim satelit juga akan berperan dalam pengembangan motor Yamaha, YZ-RM1. Itu salah satu tujuan kami, memiliki tim satelit, dan pengelolaannya akan berbeda dengan dulu, ketika kami hanya memasok sepeda motor. Ide yang kami miliki saat ini adalah bersinergi langsung dengan tim satelit untuk bekerja sama, kata Massimo Merigalli dikutip dari Motosan. Lebih jauh, Massimo Merigalli mengatakan Pertamina Enduro VR46 Racing tim menjadi prioritas utama Yamaha untuk direkrut sebagai tim satelit. Valentino Rossi yang memiliki hubungan dengan Yamaha pun menjadikan alasan pabrikan asal Lesmo, Italia itu untuk menjadi bagian di tim satelit. Pastinya tim pertama yang kami pilih adalah Valentino, dia adalah duta Yamaha dan hubungan kami sudah dikenal, ujarnya. Pertamina Enduro VR46 Racing tim menjadi salah satu tim satelit yang menonjol di musim lalu. Sebab, Marco Bezzecci sukses menempati posisi ketiga di kelas men akhir dengan mengumpulkan 329 poin serta mendapatkan 3 kemenangan dan 7 podium pada debutnya MotoGP 2023. Selain itu, Fabio Digian Antonio sudah resmi menjadi bagian dari Pertamina Enduro VR46 Racing tim usai menggantikan posisi Luca Marini yang hengkang ke Repsol Honda. Bersama Gresini Racing di musim lalu, pembalap berusia 25 tahun itu menempati posisi kedua belas dengan 151 poin serta mendapatkan 1 kemenangan dan 2 podium di musim 2023. Terima kasih telah menonton!